Mbak Arisna ini adalah pengusaha, apa namanya Mbak? Bakso Acik Bakso Acik Acai Acai Omisinya sebulan berapa? Untuk sekarang kurang lebih 200 juta 200 juta sebulan luar biasa Offline sama online Online dan offline Offline di kedai, iya Dulu sih sebenarnya Dimulai dari apa ya Suka masak Suka bikin Suka bikin Bakso Acik sama teman Lama-lama dicoba Ditawarin Lewat facebook Alhamdulillah responnya Lumayan baik Kemudian Itu kan sebelum ada nama Bakso Acik Acai Yang jualan biasa dulu Oh jualan Bakso aja? Iya Tanpa kemasan yang biasa pakai plastik itu Nggak pakai kemasan ada namanya itu Nggak ada Dulu itu nggak pakai itu Kemudian ada Pernakan Katanya Ada dua orang Mereka pengen Join Kemudian Terciptalah nama Bakso Acik-Acai itu Dan Mereka Sebenarnya Dimulai dari gerobak dulu Jualan aja Dorong Liling? Nggak Ada apa Namanya Garasi Oh garasi Ya Di rumah porakan ada garasi Kemudian mereka itu Buat gerobak dulu Kemudian Lumayan Nah dari Untungnya itu Ditabung-ditabung Kemudian Mereka Bikin Pudrak Pudrak Bakso Acik-Acai Apa itu? Mobil Oh Ya mobil Kemudian Kemudian setelah berkembang Akhirnya kami bisa buka kedainya Ada di Garut Dan Awal tahun 2020 kemarin itu ada buka di Bandung Cabang? Ya Kedainya Itu seperti itu Jadi Bakso Acik-Acai ini tidak hanya saya sendiri sebenarnya Saya ini bagian produksinya Bagian online yang kemasan Kemudian ada dua orang lagi Mereka di kedainya Seperti itu Saya khusus Bagiannya produksi Produksi Ya Kalau mereka bagian yang kedainya itu Tapi ada kerjasama atau Astalahnya Masing-masing gitu? Sebenarnya masing-masing Oh masing-masing Ya Kalau yang kemasan itu Siapa aja boleh jadi reseller Kedai? Kedai itu sama Dua porakan itu Namunnya saya mau bikin kedainya gitu Di Jakarta misalkan Atau orang lain Bisa juga gitu Seperti apa Berdasamanya? Itu sih belum Oh belum ya? Belum ya Soalnya kita masih Belajar Masih Merintis Apa sih? Arti Acai apa? Acik-Acai Artinya apa sih? Acai Ngacai itu sebenarnya Dari bahasa Sunda Ngiler Oh ngiler Jadi Apa ya? Lesetannya kalau Habis Ngebasok Aci-Acai itu Pasti Kacai gitu Ngiler Atau Pengen lagi Pengen lagi gitu Iya bisa Bahan dasarnya Dari Aci Dari Kanji Kanji Kemudian ada isinya Isinya ada yang isi ayam Ada yang isi ayam Ada yang isi keju Isi lemak Atau gaji Gaji Kurang lebih ada Sepuluh kilon Perhari Iya Setiap hari bikin ya? Iya Kalau Sebenarnya basonya Ada Ada empat macam Yang satu lagi Ini agak Bukan baru sih Iya Mulainya kan baso Acik Cuma ada inovasi Iya Saya bikin Baso Namanya baso tulang rangu Apa tuh? Tulang rangu itu apa? Tulang muda Tulang rawan Iya Ada inovasi baru Ada baso tulang rawan Sebenarnya itu yang lebih Nge-hits Sekarang? Iya Awal-awal Kemarin Eh tahun berapa ya? Tahun 2018an 2019 lah Mulai bikinnya Alhamdulillah Awal-awal itu Sehari Pesanannya bisa sampai Di atas seribu bungkus Di atas seribu bungkus sehari Yang baso tulang tadi itu? Iya Baso tulang rangu itu Tulang rangu Itu beda dengan Acik tadi? Beda Kalau baso yang tulang rangu itu Ada campuran nagingnya Ada campuran tulang rangunya Kalau Acik itu Tiur Acik Jadi dalam satu mangkok itu Isinya apa itu? Ada Acik Ada Iya Ada Baso tulang rangunya Ada baso acinya Ada yang lainnya Topping-toppingnya Iya Terus antara Antara penjualan yang Offline Yang di kede Dengan di online itu Rame mana? Eh Yang kemasan Rame online Yang kemasan itu? Iya Beda gak rasanya Kalau makan di tempat Yang itu dengan Yang di kemasan itu? Sama Sama Tapi ada yang bilang Katanya lebih enak Yang kemasan Ada yang bilang Lebih enak di kedai Berasa Tapi sih Berapa Exposure-nya berapa lama? Lima harian Oh lima hari? Oh jaru cepat Sekitar Ya seminggu lah 5 sampai Freezer Freezer Enggak Enggak Di Suhurwang Kalau di Freezer lebih lama ya? Bisa Lebih lama Satu kemasan Isinya Ada yang 15 15 biji ya 15 pentol itu ya Iya pentol gitu Berapa harganya itu? Di online itu Di online Kalau yang itu Kurang lebih 20 ribu Tergantung yang jualnya juga 20 ribu ya Kadang beda ya Beda Dalam kota Sama di Luar Iya ya Ini masih produksi gak sekarang? Masih Masih Kita bisa lihat nanti ya? Iya bisa Seperti apa gitu ya? Kan banyak ya Aci ya Aci Bakso Aci kan banyak Sekarang lagi mark Dimana-mana Pernah nyobain semua gak? Pernah Tidak semua Tapi pernah Ya artinya Beberapa Yang ada brand-brandnya Apa yang membedakan punya Mbak Aci-Aci dengan yang lain? Mungkin dari segi bumbunya ya Bumbunya Kalau yang lain biasanya Tidak ada Saos kecapnya Kalau di Acai Pakai Saos kecap Kemudian dari Segi apa Cabainya juga Cabainya Berbeda Apa? Bedanya apa? Apa? Lebih Lebih wangi aja Cabainya 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 itu? Ya Sambainya Merek Merek Bikin sendiri Atau Bermerek Ya diolah sendiri Diolah sendiri Nah Cimol Tapi ada Ini Cimol 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 Pedas Singkatan Aci Cimol Cimol Keju Isinya ada keju Cimol Jum Cimol Jum Cimol Jum Cimol 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 Keju Cabai Pedas Cimol Jube Des Mantap Mantap Pake Ceker Jadi ayam Ayam Cuma diambil Kakinya Lepas Kalau Kakinya tumbuh Lagi Potong Lagi Lepas Lagi JAm Cukun Lepas Lepas Kakinya Lepas Arb J experiência Lepas 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 G позвол Lepas 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 selamat menikmati